Ketua KPK Abraham Samad menyatakan kecewa dan sangat menyesalkan atas terpilihnya Setia Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014 hingga 2019. Menurut Abraham, Setia Novanto berpotensi memiliki masalah hukum. Dalam pernyataannya yang dikutip berbagai media online di tanah air, Abraham Samad secara tegas menyatakan prihatin atas terpilihnya bendara umum Partai Golkar itu. Ia menyebutkan potensi masalah hukum yang dihadapi Setia Novanto bisa merusak citra lembaga DPR ke depan. KPK sebenarnya berharap Ketua DPR terpilih adalah sosok yang bersih dan tak terkait proses hukum, sehingga lembaga yang dipimpinnya bisa lebih baik di mata masyarakat. Nama Setia Novanto sering disebut dalam beberapa kasus yang ditangani KPK, bahkan ia beberapa kali diperiksa pengidik KPK. Di antaranya kasus korupsi pembangunan Venupon Riau yang menjerat bekas Gubernur Riau, Rusli Zainal, dan kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Jatim di MK yang menjerat Akil Mohtar. Selain diperiksa, Setia Novanto juga pernah dihadirkan ke persidangan kedua kasus tersebut. Ruang kerjanya di DPR juga pernah digeledah. Terima kasih telah menonton!